Berikut adalah penggunaan data anggaran atau APBDs pada sidika desktop. Klik APBDs. Selanjutnya, buat APBDs baru. Masukkan tahun anggaran. Dan, jika APBDs merupakan APBDs perubahan, klik atau centang jika APBDs merupakan APBDs perubahan. Lalu, klik mulai buat APBDs. Berikut adalah tampilan default APBDs. Untuk menambahkan baris atau ring chain APBDs, klik tambah. Lalu, masukkan ke dekening. Klik, centang jika ini merupakan APBDs rincian anggaran yang tidak berkode rekening. Masukkan uraian. Masukkan jumlah. Klik tambah untuk menambahkan baris baru atau klik tambah dan tambah lagi untuk tetap berada pada form penambahan. Double-klik kolom anggaran pada dokona rekening induk untuk memunculkan jumlah anggaran yang telah dijumlahkan dari subkode rekening. Klik tambah. Masukkan kode rekening. Masukkan uraian. Masukkan jumlah anggaran. Lalu, klik tambah atau tambah dan tambah lagi. Jika induk kode rekening tidak sesuai dengan tombol rekening. Tombol delete pada keyboard untuk mengembadikan nilai. Jika terdapat kode rekening yang sama, maka hasilnya akan merah. Untuk impor APBDES, klik impor APBDES. Lalu, pilih APBDES dan klik open. Lalu, akan muncul form pencocokan header seperti saat impor data penduduk. Klik hapus data lama dan impor. Berikut adalah jika total anggaran tidak sesuai atau tidak sama dengan jumlah dari setiap kode subkode rekening, maka hasilnya akan berwarna merah. Dan jika kode rekening sama, hasilnya akan merah juga. Berikut adalah contoh APBDES yang akan diimpor. Terima kasih telah menonton! Untuk menyimpan APBDES. Jika keterangan penyimpanan berhasil, berarti data sudah tersimpan di server. Untuk mengekspor, atau menjadikan Excel kembali, klik ekspor, lalu masukkan nama APBDES, lalu klik save untuk menyimpan. Sekian untuk tutorial ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!